Pada isian Games 2018, cabang olahraga angkat besi, Denny dan Triadno turun di kelas 69 kg putra, keduanya pun berada di grup yang berbeda. Denny yang berada di grup B berhasil mencatatkan total angkatan 318 kg, dengan angkatan snatch 141 kg, serta clean and jerk 177 kg. Namun ia gagal pada angkatan ketiga snatch di 145 kg, dan clean and jerk 180 kg. Namun Denny masih menduduki posisi teratas dalam grup B. Sementara Triadno berada di grup A bersama lifter-lifter kuat dari Korea Utara dan Uzbekistan. Ia melakukan angkatan snatch 147 kg, clean and jerk 182 kg, sehingga total angkatannya 329 kg. Namun sayang, Triadno juga gagal mempersembahkan medali untuk Indonesia. Manajer pelat nas angkat besi menyebutkan bahwa anak asuhnya sudah berusaha maksimal. Kenalnya tadi, sebenarnya si Triadno, tadi kan angkatan pertama dia sempat nggak ngangkat, gagal. Itu kita tadi berhubung di pemanasan kan jauh tuh, jadi komunikasi kurang. Jadi, bisa ada telat sedikit dan nutup. Itu kan kita mau atlet nggak terburu-buru, jadi nggak tergesa-gesa yaudah. Kita lewatkan, tapi kita tetap fokus untuk angkatan kedua untuk melayu medali. Dari hasil kelas main keseluruhan kelas 69 kg putra, Denny berada di urutan ke-7 dan Triadno berada di urutan ke-4. Medali mas jatuh ke tangan lifter asal Korea Utara, Kang Chol-ho, dengan total angkatan 336 kg. Medali perak diraih Dostan Yakubov asal Uzbekistan dan Izzat Artikov dari Kyrgyzstan mendapatkan medali perunggu.